Gue udah gak respect sama brand yang satu ini. What's good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Haikal. Guys, hari ini kita bakal ngebahas sebuah sepatu dari sebuah brand lokal namanya itu Hidden Heritage. Dan sepatu kali ini adalah sepatu Stride atau nama lainnya itu Terra Stride. Nah sebelum kita bahas sepatunya, gue pengen nge-share up kaos yang lagi gue pake ini. Ini dari Apiat Apadal Store. Ini sebuah kaos yang menurut gue keren banget mulai dari katingannya, terutama di bagian necknya atau di bagian kerahnya ini lumayan tinggi nih. Biasanya kaos-kaos kayak gini sering kita jumpai di brand-brand streetwear luxury kayak Anti-Social Social Club atau Palm Central. Jadi menurut gue kaos ini worth it banget dengan harganya di sekitaran Rp90.000an. Ini bahannya juga heavyweight dan katingannya itu boxy dan agak sedikit crop di bagian bawah. So itu dia kalau kamu pengen nyari kaos yang berbahan heavyweight, gue ngerekomendasiin banget Apiat Apadal Store ini. Thank you buat Apiat Apadal Store, udah ngirimin gue kaos yang keren satu ini. Guys, ya gue akhirnya hilang respect terhadap brand yang satu ini. Ini adalah Hidden Heritage. Mereka udah lumayan dikenal dengan artikelnya pertama banget, seinget gue itu artikel vulkanized ya. Gue bakal nyentumin fotonya disini, gue kurang tau namanya apa. Kemudian mereka juga ngeluarin artikel yang canggih atau misalnya itu canggih kayak gini. Nah setelah dari itu, mereka udah sering banget nge-jeep-plug alias ngebikin atau nge-develop sepatu yang mirip banget atau niru banget sama brand luar. Salah satunya mereka pernah ngeluarin yang mirip sama OnCloud. Dan yang versi kali ini, ini mereka bikin yang mirip dengan tebak guys. Ini mirip sama apa? Yes. Salomon XT6. XT6. Oke, kali ini kita bakal ngebahas sepatunya. Dan juga sekaligus gue pengen nge-compare sama Salomon XT6 yang aslinya gimana. Untuk paketnya sendiri, ini cuma ada sepatu doang ya. Gue ngambil yang warna hitam kayak gini. Mereka ngeluarin dengan tiga colorway. Ada yang warna hitam, warna putih, dan warna grey. Jadi ini dia sepatunya. Tunggu di dalamnya udah, gak ada apa-apa lagi. Cuma ada papernya doang. Oke, langsung aja kesan pertama pas gue nge-unboxing sepatu ini. It didn't do justice menurut gue. Karena di fotonya itu terlalu keren. Memang guys, di fotonya itu kelihatan sepatu ini kayak feelnya itu rajet banget. Feelnya itu solid banget. Pas gue pegang, ini memang langsung kelihatan sih. Sepatu-sepatu di harga 300 ribuan. Nah, langsung aja kita bahas part-part dari bagian sepatu ini. Untuk bagian upper, keseluruhan ini menggunakan material mesh ya. Apalagi di bagian bawah sini, underlay-nya. Ini semua menggunakan mesh. Yang feelnya itu biasa banget, tipis banget mesh-nya. Tapi, thankfully karena di bagian atasnya atau overlay-nya itu ditambahin dengan fuse. TPR fuse. Ya, semacam rubber plastik atau thermo rubber gitu ya. Dilapisin di atasnya. Nah, keseluruhan aksen atau detail-detail di sepatu ini digambarin dari fuse overlay ini. Untuk desainnya sendiri sebenarnya gue gak masalah. Ini oke gitu ya. Bagus. Kemudian di bagian belakangnya ini seolah-olah ada detail kayak efek karbon atau karbon fiber. Sampai ke keseluruhan bagian bawah sini juga ada sedikit detail karbon fiber-nya. Nah, berlanjut ke bagian mark guard. Di sini ada sedikit overlay. Tambahan material. Ini menggunakan synthetic leather di bagian mark guard-nya. Biar shape spot-nya itu tetap ke-maintain. Nah, di bagian depan sini ada brandingan stripe-nya. Kemudian di sini ada pull-tap yang ada 3M hits-nya. Kalau menurut gue di part ini sih yang ngebikin sepatu ini jadi keren. Nah, berlanjut lagi ke bagian tong. Untuk bagian tong-nya juga menggunakan mesh yang sama. Kemudian di atas atau di depannya ini ada brandingan stripe. Yang ini menggunakan rubber. Feel-nya ini cukup bagus menurut gue untuk sablonan stripe-nya. Untuk lace keepernya sendiri ini udah ada detail 3M-nya. Oke, berlanjut ke lisis-nya. Kita cuma dapet satu lisis yang bentukannya itu kayak lisis biasa. Tapi yang uniknya dari lisis ini ada 2 accents garis putih di bagian tengahnya. Detail lisis-nya sih lumayan oke ya. Oke, sekarang kita ngeliat bagian dalamnya. Lining-nya masih menggunakan mesh yang sama. Untuk lining-nya sendiri ini nggak begitu paid-it ya. Tapi menurut gue udah cukup lah ya untuk sepatu-sepatu jenis kayak gini. Nah, di bagian belakang tong di sini udah ada size stack. Di sini gue ngambil di size 8,5 atau Euro 42. Dan ada brandingan stripe-nya. Kemudian berlanjut lagi ke bagian install. Ini install-nya tebal banget ya. Dari desainnya sih mirip kayak punya Nike, Lunarlon. Atau ini memang punya Nike? Gue nggak tau juga sih karena di sini ada branding React-nya. Atau mungkin ini foam-nya atau mid-sole-nya Nike ya dipakai. Mungkin ya. Kemudian untuk di bagian tengahnya di sini dilapisi dengan mesh. Dan ada brandingan stripe-stripe-forward. So, kayak gini dia untuk install-nya. Ini lumayan tebal. Tapi ini menggunakan foam yang feel-nya biasa banget ya. Nah, setelah kita bahas bagian upper-nya. Ini simple aja ya. Upper-nya nggak banyak potongan-potongan material. Cuma ada mesh overlay, fuse overlay. Dan juga ada synthetic leather. Kemudian, patch yang paling keganggu menurut gue di sepatu ini adalah di bagian midsole-nya. Ya, ini plek-ketip-plek design atau midsole kunyanya Salomon XT6. Termasuk ada beberapa brandingan XT6 yang masih nyisa di sini. Di sini ada pronation control. Kemudian juga ada HCS, yaitu Agile Chasis System. Tapi ada beberapa hal di sini yang nggak komplit ya dari midsole ini. Termasuk HCS-nya atau Agile Chasis System-nya ini. Ini cage-nya terutama. Ini nggak sampai ke bagian dalam ini. Tapi untuk bagian sininya ini komplit ya. Ada plastiknya semua ini. Dan rasa foam-nya juga sangat empuk ini ya. Foam-nya ini kerasa sangat empuk ya kalau dipegang. Nah, kalau misalkan kita ngomongin keren, ya memang keren ya. Ini soalnya midsole atau desainnya dari Salomon sendiri. Ya, pasti kelihatan keren gitu ya. Kemudian juga bagian outsole-nya. Udah pasti lah ya keren bentuknya itu. Karena memang miruin banget atau pakai outsole-nya dari Salomon XT6. Dan by the way, untuk outsole-nya ini juga udah menggunakan rubber. Tapi gue nggak yakin apakah rubber ini sama komponenya dengan punyanya Salomon. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan antara Hidden Heritage Strikes dengan Salomon XT6. Oke guys, ini dia. Kedua sepatu ini menggunakan bahasa desain yang sama ya untuk trail running. Tapi yang satunya ini original design. Kemudian yang ini adalah jiplakannya. Nah, untuk yang pertama bagian mesh-nya sendiri ini memang sangat jauh berbeda ya. Mulai dari teksturnya, kemudian feel-nya. Ini kelihatan memang sangat flimsy. Ya, obviously harganya juga jauh beda. Ini ada di sekitar 300-an ribu doang. Kalau ini ada di 3 jutaan. Untuk fuse overlay-nya juga sangat berbeda ya. Feel-nya itu. Untuk yang Salomon sendiri ini feel-nya, feel fuse overlay-nya itu lebih tebel dan lebih premium gitu ya. Nah, yang paling berbeda adalah untuk bobotnya sendiri. Untuk Salomon XT6 ini sendiri memang bobotnya lebih berat dibanding dengan Hidden Heritage Strikes ini. Nah, sekarang kita lihat bagian midsole-nya. Terutama di bagian midsole-nya ya. Ini memang kelihatan sedikit lebih flimsy nih. Lebih ringkih gitu ya. Termasuk pada bagian ECS-nya atau Agile CC System-nya. Pada bagian plate-nya juga lebih kokoh. Sedangkan ini memang kayak plastik-plastik biasa gitu. Nah, untuk bagian outsole-nya ini nggak ada branding Chevron-nya ya. Dan di sepatu Stripe ini juga ada etching-nya. Sedangkan di versi Salomon ini polosan aja guys. Kemudian di sini di bagian tow-nya ini ada brandingan S-Lab atau Salomon Lab. Sedangkan di sini dikosongin guys. Nah, sebenarnya trik-trik kayak gini mungkin bisa diaplikasiin di beberapa parts lain ya. Yang paling gue nggak suka dari sepatu ini adalah beberapa branding dari Salomon sendiri masih tersisa nih. Termasuk kayak di foam gini. Gue ngerti sih untuk nge-develop sebuah midsole atau desain midsole sendiri itu mahal banget harganya. Tapi at least di bagian sini gue nggak tahu teknisnya gimana. Tapi biasanya bisa ditutupin gitu ya buat ngilangin brandingnya. Termasuk di bagian ECS ini. Setidaknya nggak ada branding-branding Salomon yang disisain di sepatu ini ya. Selibihnya sih ya itu. Seperti biasa di brand lokal memang masih kelihatan ringkih untuk build quality-nya. Terutama di bagian lem-lemmnya sini masih banyak banget kelihatan ya. Luberan-luberan lemnya. Termasuk di bagian bawah sini. Join antara rubber dengan foam-nya. Ini masih banyak luberan-luberan lem yang gue lihat. Ini masih detail banget. Masih banyak banget. Oke berikutnya untuk masalah kenyamanan beda banget sama Salomon XT6. Yang gue rasain walaupun mereka menggunakan insole yang tebal. Ini kayaknya insole react. Tapi feel foam-nya atau midsole-nya sama sekali nggak terasa. Bahkan yang gue rasain keseluruhan kenyamanan dari sepatu ini berasal dari si insole-nya. Dan karena insole-nya itu tebal bagian heel dan tipis bagian forefoot. Malah rasanya itu kayak nggak seimbang. Kenyamanannya antara bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang ini kayak terlalu empuk atau terlalu masuk ke dalam gitu. Pillowy gitu. Sedangkan bagian depan ini terlalu keras. Karena nggak seimbangnya penggunaan insole yang digunakan di sepatu ini. So at least itu yang gue rasain ketika gue nyobain beberapa kali pakai sepatu Hidden Heritage Stripes ini. Pertanyaannya apakah worth it dengan harga 300-an sepatu stripe ini dibandingin dengan Salomon XT6? Jawabannya adalah kalau kamu memang pengen pakai ini buat gaya-gayaan. Menurut gue ini masih kurang gaya-gayaan ya. Karena obviously di sana masih banyak brand-brand lain kayak kanki sendiri masih di 300-an dengan performa atau build quality yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan kamu beli ini buat fungsinya, buat tracking mungkin atau trail run. Gue nggak yakin sih sepatu ini bisa bertahan untuk performance use. Jadi apakah worth it? Tapi beda ceritanya kalau kamu memang fans beratnya Hidden Heritage. Dulu gue juga suka banget sama Hidden Heritage. Tapi selama mereka banyak nge-copy yang obvious banget dari brand-brand lain. Kayak sebelumnya ada on cloud kemudian juga ada versi yang ini. Gue jadi lost respect gitu. Jadi kayak brand yang biasa aja. Padahal tadinya mereka nge-develop produk Vulcanites yang menurut gue keren banget. So itu dia text on gue tentang sepatu Hidden Heritage Strikes yang satu ini. Atau namanya itu Terra Strikes ya. Comment di kolom komentar gimana menurut kamu. Apakah kamu termasuk orang yang pengen nge-purchase sepatu ini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I will see you guys in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa.